Yang pemirsa, pasca insiden longsornya air terjun Sedudo, Ngancuk, Jawa Timur, selasa kemarin, pihak pengelola berencana masih akan tetap membuka objek wisata tersebut. Namun, suasana di objek wisata air terjun Sedudo terlihat sepi berbeda dari hari biasanya. Inilah video omater yang sempat direkam oleh salah satu wisatawan di air terjun Sedudo sesaat setelah terjadinya longsor. Beberapa korban yang masih belum mendapatkan pertolongan dari petugas dievakuasi oleh wisatawan lainnya. Kepanikan serta teriakan pengunjung terdengar saat evakuasi para korban dilakukan. Dalam peristiwa yang terjadi sore kemarin, belasang wisatawan menjadi korban luka dan korban tewas berjumlah tiga orang. Berbeda dengan sebelumnya, suasana objek wisata air terjun Sedudo di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Ngancuk, Jawa Timur, berubah lengang hari ini. Di sekitar lokasi air terjun masih banyak bercak darah para korban yang tertimpa pohon dan batu dari atas tebing selasa sore kemarin. Petugas berusaha membersihkan material kayu dan ranting tersebut dengan dibantu oleh tim dari Taruna Siaga Bencana. Menurut pengelola objek wisata air terjun Sedudo, peristiwa ini bukanlah peristiwa longsor, tetapi hanya pohon yang jatuh disertai bebatuan kecil. Semak pohon ya batang sebesar gini, jadi jatuh, ya dengan ketinggian 105 meter, jadi ya turun membawa kergil-kergil yang kecil itu. Pihak pengelola berencana akan tetap membuka objek wisata air terjun ini, karena yakin bahwa kondisi di sekitar air terjun tetap aman. Hanya saja untuk sementara waktu, wisatawan tidak diperbolehkan mandi di bawah air terjun. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih telah menonton!